Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ingat, subscribe itu gratis Udah sering juga kayaknya muncul ya Mau ngebahas tentang film yang dibuat oleh Opnum Liberal Tau doang loh film apa ya Jadi filmnya ini gue mengkhawatirkan Orang awam punya penafsiran atau asumsi sendiri Karena menonton film ini Jadi takutnya kalau asumsinya positif sih gak masalah ya Takutnya asumsinya negatif ya Nah menurut loh Menurut tanggapan lo Im Gimana nih tentang film ini Memang baru ininya doang sih yang gue liat Trailernya doang Menurut lo gimana pendapat lo Jadi begini ya Kalau menurut gue yang pertama itu kan Dia dari sekundarannya Secara daerahnya ya Secara daerahnya itu kan dia dari kaum kafir Seperti itu Otomatis yang notabene dia tuh gak tau Islam itu seperti apa Kegiatan pondok itu ngapain aja sehari-harinya Kemudian apa ya Aktifitasnya seperti apa Seperti itu Yang saya khawatirkan Ketika nanti setelah ditayangkan ke masyarakat Kemudian asumsi mikiran Apa ya Masyarakat itu berbeda Yang tadinya anaknya mau Memondokan anaknya ke sandren Seperti itu Akhirnya terpikirannya Negatif Oh ternyata di pondok itu pacaran aja Atau seperti apa Jadi Lo sendiri takutnya Asumsi masyarakat itu berbeda Dengan kenyataan ya Salah penafsiran ya Karena sebenarnya Realnya gak seperti itu ya Jadi Gimana sih sebenarnya Kehidupan di pondok itu Gue kan bukan anak pondok nih Jadi gini ya Yang gue tau sih Mulai dari ini deh Dari bangun pagi Biasanya ngapain aja Biasanya sih Kalau misalkan santri itu Apa yang modern ya Apa namanya Santri itu jam 3 pagi itu udah bangun Jam 3 pagi udah bangun Kemudian solat tahajud Solat tahajud Terus biridan Sampai Pagi lah setengah 6 Kemudian Setengah 6 Itu Misalnya setengah 6 Santri itu Apa namanya dia Kosa kata lah Seperti itu Apa Menghafal buprodat Apa itu Bahasa Arab Oh jadi Pakeb lah Kalau bahasa Inggris Seperti itu Oh gitu ya Jadi Kesimpulannya sebenarnya Di pondok itu Kegiatannya ngaji doang Karena ngaji 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 sholat Ngaji sholat Ngaji sholat Ngaji sholat Ibadah ya Menuntut ilmu lah Istilahnya Cuma Ini sesuai dengan syariat islam ya Iya Gak ada waktu Untuk pacaran sih Kalau gak tau Oh jadi Istilahnya Gak mungkin nih Kalau di pondok Ada yang pacar-pacaran gitu Mungkin gak Ya kalau mungkin sih ada Tapi artinya Tapi artinya Lebih banyaknya sih Sandri itu fokus ke ngaji gitu Gak pacaran Seperti itu Oh jadi Jadi apa ya Gimana Apa namanya Personality Santri nih Di dunia nyata nih Sebenarnya Kayak gimana Adab deh Adab mereka tuh Kayak apa Ya jadi Santri tuh Ketika di masyarakat itu Dia lebih menonjolkan Ahlaknya seperti apa Adabnya seperti apa Karena santri juga Artinya kan Pasti di Santrinya diajarkan Kitab Talim Utalim Seperti itu Kitab-kitab adab Seperti itu Oh jadi Di pondok pesantren itu Selain ngaji Ngaji apa sih ya Kitab kuning Kitab kuning Ya Terus Mereka juga Belajar adabnya Adab ya Adab ahlak Jadi sebenarnya Nggak mungkin juga kan Mereka bisa sempat Buat pacaran Karena waktu mereka Di habiskan Buat ngaji Seperti itu Oh gitu Oke siap 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 Terus masalah yang itu Toleransi Masalah toleransi Ini juga Rade saklek sih Sebenarnya Menurut lo gimana Kalau menurut gue sih Artinya Iya Islam itu diajarkan Toleransi seperti itu Tapi ada batasannya Ketika tidak Keluar syariat Ya itu sah-sah saja Seperti itu Cuma ketika Sudah keluar dari Syariat Islam Artinya Salah seperti itu Sama seperti kita Waktu Apa namanya Itu tangan toleransi ya Kayak waktu Aksi 212 Mereka ingat nggak Oh ya Aksi 212 Yang ada orang Nikah ya Terus Dikasih jalan Sama peserta aksi Sama peserta aksi Kemudian Artinya Umat Islam juga artinya Berbondong-bondong Setelah membuka jalan itu Kemudian dia mengantarkan Seperti itu Keluar lah Jadi artinya Sebenarnya Kita Mas Islam ini Toleransi Itu kan ada batasannya Toleransi kita ini Bisa dibilang Paling Ini ya Paling Kuat ya Iya bener Cuma kita Sebatas Sebatas Itu aja Maksudnya Nggak melebihi batas Iya Sebatas 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 Jadi Nggak Mencampur Adukan Akidah Oke Oke Im Jadi gimana nih Kesimpulannya Menurut lo Film ini Layak tayang Atau enggak Menurut lo Kayaknya Enggak Kali ya Enggak Kenapa Karena Apa ya Ya tadi itu Satu Sutradaranya Dia itu Dari kaum kafir Seperti itu Yang jelas-jelas Dia itu Enggak tahu Kehidupan Santri itu Seperti apa Kegiatan Santri itu Ngapain aja Sehari-harinya Seperti itu Intinya Apa ya Bikin Film Dalam pembuatan film Iya Apa Merepresentasikan Seperti itu Tidak mudah Seperti itu Oke Siap Jadi Dalam pembuatan film Yang berhubungan dengan Pondok pesantren Atau syariat Islam Itu Enggak mudah ya Artinya Setiap Pembuatan itu harus Diawasi Dengan orang yang alim Dengan orang yang berilmu Seperti itu Khawatir Nanti dibalik layar Juga khawatir Tidak Agar tidak Keluar syariat Seperti itu Oke oke Jadi Setiap Pembuatan film Yang berhubungan Dengan syariat Itu harus Diawasi Sama orang-orang Yang berilmu Sama orang yang Paham lah Tentang syariat Islam ya Jadi Jangan sampai Pembuatan filmnya Ada Hal yang Melenceng dari syariat Maksudnya ya Iya bener Jadi intinya Menurut lo Tidak layak ya Karena Sama sekali Tidak Merepresentasikan Kehidupan Santri Di Pontokosantren Oke siap Oke guys Gitu aja Obrolan gue Sama Rohim Tentang film The Santri Yang menurut Rohim Itu Tidak layak Sayang Karena Sudah Melenceng Jauh Tidak Jauh juga Pokoknya Ada hal-hal Yang Melenceng Dari syariat Jadi Menurut Rohim Tidak layak Tayang Karena Tidak Merepresentasikan Kehidupan Di Pontokosantren Kehidupan Santri Oke Gimana Pendapat kalian Kalian bisa komen Di bawah Terima kasih juga Buat kalian yang udah Nonton video ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Ketemu lagi Di video gue berikutnya See you again And bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share